Kodrat wanita adalah makhluk dengan segudang keindahan yang dimilikinya. Jadi tak heran kalau kaum hawa ini memiliki berbagai keistimewaan yang perlu kita semua fahami. Wanita merupakan seseorang dengan pembawaan yang halus dan cenderung pakai perasaan dalam kehidupannya. Sosok wanita memiliki postur tubuh yang berbeda satu dengan lainnya. Begitupun gen dan hormon serta libido yang dimiliki. Sebelum lanjut silahkan untuk subscribe, like dan komen ya. Dan semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan sebagai bahan referensi dalam kehidupan kita. Sisi lain wanita memiliki pembawaan dengan hasrat dan kemauannya yang perlu kita tahu. Berikut ini ciri-ciri wanita dengan hasrat dan nafsu yang tinggi. Ada pun wanita yang memiliki nafsu tinggi atau libido ciri-cirinya adalah. Satu, memiliki bulu tangan. Terkadang bulu tangan merupakan identik dengan seorang laki-laki. Pada kenyataannya, sebagian wanita juga ada yang memiliki ciri fisik yang serupa. Bahkan tidak hanya di tangan. Akan tetapi bulu-bulu ini juga merambah sampai ke bagian kaki kanan dan kiri. Dua, berkumis tipis. Bukan hanya bulu-bulu tangan yang dimiliki wanita dengan libido yang tinggi. Wanita dengan bulu kumis juga dikatakan memiliki hasrat dan nafsu tinggi. Semua ini penyebabnya sama. Karena hormon testosteron berlebih yang dimilikinya. Rata-rata, seorang wanita yang berkumis tipis juga menjadikan daya tarik tersendiri bagi kaum Adam. Ciri fisik tersebut juga menunjukkan bahwa wanita tersebut memiliki libido yang sangat tinggi. Bahkan bisa jadi lebih tinggi dari kaum laki-laki. Tiga, bodi sanggup. Wanita dengan bodi yang sedikit sanggup. Maksudnya yang sedikit membungkuk menandakan wanita dengan model ini hasrat nafsu atau libido sangat tinggi. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwasannya, sosok wanita ini yang selalu dianggap kuat dalam melakukan hubungan dengan pasangannya. Bodi sanggup dalam hal ini bentuk punggungnya yang sedikit bengkok. Tetapi, bentuk punggung tersebut asli pembawaan sejak kelahiran wanita tersebut, bukan karena ada sesuatu kelainan atau pernah cedera. Biasanya tipe bodi sanggup karena faktor genetika si wanita tersebut. Empat, wanita tinggi semampai. Wanita yang memiliki postur badan tinggi semampai, dengan ciri khas rambut tipis kaki sedikit panjang atau kaki berjenjang dan leher terdapat guritan garis-garis. Menurut berbagai sumber, ciri khas wanita ini bagi kaum laki-laki dikatakan memiliki nafsu yang dianggap sangat tinggi. Lima, bibir tebal membulat. Ciri selanjutnya adalah wanita yang memiliki bentuk bibir sedikit membulat dan bagian bawah sedikit maju agak ke bawah. Menurut berbagai sumber ini juga terkategori wanita yang dianggap memiliki nafsu yang lumayan tinggi. Dengan pembawaan bibir yang sensual menjadikan daya tarik tersendiri bagi lelaki. Enam, payudara besar. Wanita dengan payudara yang cukup besar. Menandakan bahwa wanita ini dikatakan dan dianggap memiliki libido atau nafsu yang cukup tinggi. Cakupan payudara besar di sini adalah yang masih kencang. Tujuh, wanita pendiam. Jangan salah, seseorang yang memiliki karakteristik pendiam biasanya lebih ganas dan dianggap sering memendam libido. Bahkan hasrat dan nafsunya lebih kuat. Wanita pendiam sekali mendapatkan kesempatan dianggap lebih tinggi nafsunya. Demikianlah ciri-ciri wanita dengan nafsu atau libido tinggi. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel Prameswari Aidi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam kita semua saudara. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel Prameswari Aidi.